Tugas Guru Pit, Belajar Berani Guru Pit memberi tugas membuat sajak, Ling dan Monty tergabung dalam satu kelompok. Sekarang, keduanya tampak sibuk mengerjakan tugas tersebut. Ling dan Monty berusaha membuat sajak sendiri. Keduanya saling memberikan usul dan saran. Tetapi, oh rasanya sulit sekali. Hari sudah sore, tetapi tugas tersebut belum juga selesai. Padahal tugas sajak harus dikumpulkan besok. Monty tampak membuka beberapa buku. Ling, lihat. Kita tulis saja sajak ini. Monty menyedarkan buku berisi sajak. Tidak bisa, Monty. Itu namanya kita mencontek. Ling menolak usul Monty. Kita akan mendapat nilai tertinggi di kelas, Ling. Tidak, tidak. Aku tidak malu. Ling bersikeras tak mau mencontek. Monty terberusaha memujuknya. Ayo lah, Ling. Sekali ini saja kita akan menjadi yang terbaik. Tidak, Monty. Jika kau terus memaksa, aku akan melapor pada Pak Guru, Ling. Ling menggerak. Akhirnya, mereka mencoba membuat sajak sebisanya. Ah, aku yakin sajak kita paling jelek, Ling. Biar saja, walaupun jelek, ini hasil karya kita. Laripada bagus, tetapi hasil mencontek. Monty tampak kesal pada Ling. Tapi, Ling berusaha tidak menggubrisnya. Dia tak mau menurut tipsur Monty. Esoknya, Monty masih mencoba merayuni. Ia sengaja membawa buku kumpulan sajak dari rumah. Tetapi, Ling bersikupku tak akan mengganti karya mereka. Ling segera mengumpulkan tugas mereka. Guru Fit mulai menilai satu persatu sajak yang dikumpulkan. Murid-murid menunggu dengan tegang. Ternyata, yang menjadi sajak terbaik adalah karya Bre dan Jepal. Dan, untuk sajak paling rapi adalah sajak Ling dan Monty. Ajar Pak Guru Fit. Wah, Ling dan Monty sungguh gembira. Tanpa mencontek, karya kita dapat pujian juga, kan? Monty hanya tersenyum maklumat. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi nyaman. Cerita diambil dari buku kumpulan cerita. Yuk, berani jadi anak baik. Karya Fajdatun Nur Hidayati Ilustrator Veronica Winata Diterbitkan oleh Alex Media Computindo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.